Di gedung daerah Sabtu siang diadakan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 5 Kota Bengkulu atau IKA Cendana Prode 2023-2026. Dalam pelantikan yang dilakukan langsung, Gubernur Bengkulu Rodimersyah ini, Faizal Andrian Syah didaulat memimpin kepengurusan IKA Cendana 3 tahun ke depan. Dalam penyampaiannya, Gubernur Bengkulu Rodimersyah meminta IKA Cendana dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam komitmen bersama membangun kemajuan di Provinsi Bengkulu. Gubernur juga meminta para pengurus dapat menjaga kekompakan dan memperkoko tali selaturahmi. Sementara itu Ketua Umum IKA Cendana Prode 2023-2026, Faizal Andrian Syah mengatakan sesuai hasil MUBES, IKA Cendana akan membuat sejumlah agenda yang sudah disepakati. Yakni organisasi mengutamakan silaturahmi dan kepedulian sosial antara anggota lintas anggatan. Sejumlah kegiatan juga akan dilakukan seperti IKA Cendana peduli dan berkontribusi dalam membangun Bengkulu dari sekena pelapisan alumni IKA Cendana dari tahun 1979 hingga 2023. Kita peduli, memberi bantuan untuk korban bencana, terus kekodil sosial yang lainnya tetap kita laksanakan, ditambah lagi program pengajian, terus kegiatan musibah alumni, ditambah lagi untuk tahun ini kita lebih menekankan untuk organisasi yang modern. Dan kata lain, organisasi ini Pak Guyuban yang modern, yang memiliki tata kerja organisasi dan kepengurusan yang baik, mampu memberikan kontribusi yang lebih lagi kepada Provinsi Bengkulu pada khususnya maupun ke Indonesia pada umumnya. Dengan angkatan dari tahun 1979 sampai 2023, dengan memiliki berbagai latar belakang yang berbeda-beda, kita akan bisa bersatu untuk memajukan Provinsi Bengkulu ini.